Untuk mendukung tumbuh kembang anak dan mencegah stunting, serta menghindari anak dari makanan cepat saji, Pemkap Temanggung mengedukasi pangan B2SA beragam, bergisi, seimbang, dan juga aman. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah melalui Pemerintah Kabupaten Temanggung adakan edukasi konsumsi pangan B2SA di Desa Campuranom, Bansari, Temanggung pada Senin 29 Juli 2024. Di Balai Olahraga Campuranom Bansari yang diikuti oleh siswa-siswi SD Negeri Campuranom, pangan B2SA beragam, bergisi, seimbang, dan aman adalah aneka ragam bahan pangan baik sumber karbohidrat, protein, maupun vitamin dan mineral, yang bila dikonsumsi dalam jumlah seimbang, dapat memenuhi kecukupan gisi yang dianjurkan dan tidak tercemar, bahan berbahaya yang merugikan kesehatan. PJ Bupati Temanggung Hari Agung Prabowo mengatakan programnya adalah anak-anak diberikan sosialisasi tentang makanan yang beragam, bergisi, seimbang, dan aman serta menghindari makanan yang bersifat cepat saji. Jadi programnya bagaimana anak-anak diberikan satu sosialisasi untuk makanan-makanan yang betul-betul berimbang, bergisi, dan aman. Jadi beragam juga, karena apa? Karena saat ini memang apapun di lingkungan kita itu sebenarnya makanan-makanan banyak sekali. Bahwa itu yang karbohidrat seperti umbi-umbian, seperti jagung, seperti padi dan sebagainya itu kan karbohidrat. Terus lagi itu juga banyak juga hewani juga ada banyak di sini. Jadi saya minta dengan sangat agar supaya itu disosialisasikan, jangan anak-anak makan-makanan yang bersifat jangkut. Ini juga nggak baik, nggak aman, dan kesehatan juga tidak terjamin juga. Jadi intinya adalah melakukan sosialisasi dan edukasi kepada anak-anak supaya tidak makanan-makanan yang bersifat jangkut. Ketua TPPKK Temanggung Indira Agung Prabowo menambahkan, menu B2SA ini merupakan menu yang sehat dan yang diputuhkan oleh keluarga. Menu yang sehat ini untuk mendukung tumbuh kembang anak. Untuk mendukung pertumbuhan anak-anak, tumbuh kembang anak-anak, karena dengan gisi yang seimbang, dengan gisi yang terpenuhi, maka anak-anak akan ditumbuh dengan sehat, tumbuh cerdas, terutama untuk protein, hewan ini yang bisa membuat anak-anak menjadi cerdas, anak-anak tumbuh-tumbangnya ini menjadi baik dan tidak stunting. Pangan B2SA ini merupakan program dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, di mana wilayah Kabupaten Temanggung yang mendapatkan program ini hanya wilayah Campuranom, Kejamatan Bansari.